Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara besok jadi hari yang menentukan kelanjutan hasil pemilu. Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutus sengketa hasil Pilpres 2024. Lalu apa saja yang diharapkan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu? Kita bahas dalam catatan Kompas TV. Senin 22 April besok jadi hari yang menentukan kelanjutan pasca pesta demokrasi. Lalu Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutus sengketa hasil Pilpres 2024. Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Prof. Sulis Teowati Irianto berharap ke-8 Hakim MK sebagai penjaga konstitusi harus memberi putusan yang berani termasuk mengoreksi putusan MK nomor 90 yang terbukti cacat secara moral dan etik. Hakim MK itu sebagai guardian of konstitusi memiliki kewenangan yang sangat besar untuk memastikan bahwa meskipun langit runtuh konstitusi Indonesia harus tetap tegang. Dan kita lihat di situ ada pasal 22E asas pemilu langsung bebas jujur dan adil. Nah asas ini harus bisa menjadi pedoman untuk mengadili kecacatan proses pemilu terutama adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu yang harus dapat dikoreksi. Sementara Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Silvester Matutina membantah pasangan Prabowo Gibran melakukan kecurangan di pemilu 2024. Menurutnya sidang sengketa Pilpres di MK merupakan proses demokrasi. TKN Prabowo meyakin MK akan menolak kugatan kubu paslon 01 dan 03 karena pihaknya mengklaim tidak melakukan kecurangan. Jadi kami dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakin bahwa putusan itu tidak berpengaruh apapun terhadap keputusan dari KPU yang memenangkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. 47 surat dari sahabat peradilan atau amikus kuriai juga diajukan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut hanya 14 pengaju amikus kuriai yang akan diserahkan ke Hakim Konstitusi. Putusan MK yang final dan mengikat mengandung konsekuensi tidak hanya pada pemohon dan masyarakat luas tetapi juga pada kehormatan Hakim dan Maruah MK sebagai benteng terakhir keadilan berdemokrasi. Tim Liputan Kompas TV Saudara, para pihak telah menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti di akhir sidang sengketa Pilpres. Kita akan lihat yang pertama, Saudara. Ada tujuh poin setidaknya kesimpulan Tim Hukum Nasional Anies Muhaymin. Kami akan tampilkan tiga di antaranya. Menurut Tim Hukum Amin, KPU dinilai sengaja terima pencapresan Prabowo-Gibran sehingga pendaftaran mereka tidak sah dan melanggar hukum. KPU juga dinilai terbukti berpihak dan tidak netral tetapkan Gibran-Jawa Pres serta bawah selubiarkan KPU berpihak. Selain itu, Saudara. Tim Amin menyimpulkan ada tindakan nepotisme menggunakan lembaga kepresidenan yang menguntungkan Prabowo-Gibran. Lalu, Saudara, kita akan cuplik pula kesimpulan sengketa Pilpres dari Tim Hukum Prabowo-Gibran. Yang pertama, Kubu Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD yang dinilai gagal membuktikan kecurangan pemilu 2024, nepotisme, hingga penyalahgunaan bantuan sosial dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Saksi dan ahli yang dihadirkan Kubu Anies dan Ganjar gagal buktikan kecurangan pemilu. Tim Paslon 2 juga menilai bukti-bukti yang dibawa ke meja sidang tidak mencukupi. Untuk mendukung dalil terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Selanjutnya, Saudara, kita akan lihat kesimpulan sengketa Pilpres Tim Hukum dari Ganjar Mahfud yang menyimpulkan ada nepotisme untuk memastikan Putra Sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka memiliki dasar hukum maju Pilpres. Yang kedua, nepotisme menyiapkan jaringan untuk mengatur jalannya Pilpres. Lalu, Tim Paslon 3 juga menyebut ada nepotisme untuk memastikan agar Prabowo Gibran memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Dan berikutnya, Saudara. Kesimpulan sengketa Pilpres KPU Bawaslu. Antara lain, KPU mohon Mahkamah tolak permohonan Anies Muaymin dan Ganjar Mahfud. Juga serahkan tambahan alat bukti. Serta Bawaslu tanggapi dalil permohonan sengketa termasuk proses pendaftaran Gibran dan politisasi Bansos. Seluruh rangkaian sidang pembuktian telah tuntas. MK bisa memutus tidak saja berdasarkan keterangan yang tampak atau yang muncul di persidangan. Tetapi bisa lebih dari itu. Sesuai kewenangan besar yang melekat pada Hakim Konstitusi. Dengan hasil final dan mengikat, apapun hasilnya, semua pihak harus bisa menerima karena koreksi dan dorongan agar penghormatan atas etika dan konstitusi negara ditegakkan. Tak lantas berhenti hanya karena putusan MK, dialektika, dan pendidikan politik soal etika serta kenegarawanan masih harus terus berjalan. Demikian catatan Kompas TV kali ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda di antaranya Barada Richard Eliezer yang juga mantan arah pidana pembunuhan Brigadir Yosua kini resmi menikah Sabtu kemarin di Kota Manado. Terima kasih telah menonton!